Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muko-Muko yang saat ini tercatat sudah mencapai 100.060 hektare membuat Muko-Muko menjadi daerah nomor satu penyumbang CPO di Provinsi Begulu Untuk harga tandan buah segar di 15 perusahaan CPO yang ada di Muko-Muko masih relatif stabil yaitu masih di atas 2.000 rupiah per kilogramnya Untuk harga pembelian tertinggi saat ini ada di dua perusahaan yaitu PT DDP dan GSS Saat ini membeli TBS petani dengan harga 2.290 rupiah Dari 1.060 hektare perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muko-Muko 75 persen diantaranya status kepemilikannya masyarakat atau petani Pemkap juga akan terus berupaya untuk menyiapkan penunjang seperti bibit-bibit unggul serta pupuk dengan kualitas terbaik Kabupaten Perkebunan Dinas Pertanian Muko-Muko Iwan mengungkapkan Menurut data yang sudah terhimpun saat ini harga terendah pembelian TBS ada di PT USM Dengan pembelian per kilogramnya seharga 2.110 rupiah Pemkap tekankan seluruh perusahaan taat dan mengacu di harga yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi Harga TBS di Kabupaten Muko-Muko yang tertinggi itu ada di DDP dan GSS dengan 2.290 rupiah Dan yang terendah ada di USM 2.110 rupiah Ringo Dwi Saptio RBTV melaporkan Ringo Dwi Saptio